Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi ya di channel kita pada kesempatan hari ini Hari ini kita mau pengiriman kembali Kali ini pesanan dari Bapak Wasono Yang beralamatkan di Dusun Godek Kulon, Desa Jeta, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan Jadi hari ini kita mau kirim ke Pacitan Satu buah mixer dari produknya Wisdom yang tipe M-Life 8 Jadi ini adalah salah satu mixer analog Yang bisa tergolong lumayan istimewa Di kelas mixer murah ya di bawah 2 jutaan Karena fiturnya juga sudah lumayan komplit Dari produknya Wisdom ini Selain dia memiliki 8 channel input full mono Tapi dia juga memiliki fitur Beberapa fitur yang hari ini kita akan review Jadi kalau nanti buat teman-teman yang mengingatkan produk Mixer analog dari produknya Wisdom Yang tipe M-Life 8 nanti bisa menghubungi kita Kita ready untuk berbagai macam mixer dari Wisdom Salah satunya adalah tipe dari M-Life 8 ini Oke ya Langsung aja teman-teman Sekarang kita langsung review Nah bagaimana suaranya dan juga fiturnya apa saja Dari mixer produk Wisdom M-Life 8 ini Yang pertama untuk channelnya Dia memiliki channel input 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 input full mono Terus dia juga sudah dilengkapi untuk tone control Ada gain, ada high frequency, mid frequency, low frequency Jadi teman-teman bisa menge-cue 3 frekuensi disini Terus outputnya ada 1 Jadi ini out yang nanti dikirimkan Kalau teman-teman mau mengirimkan ke floor monitor Ataupun ke set fill monitor contohnya Terus disini ada reverb Reverb yang kita akan send nanti ke master reverb disini Terus disini ada main LR, tombol mute Terus ini fader Itu teman-teman ya Jadi kalau kita melihat Memang kecil Tapi dia fiturnya sudah lumayan kompet Terus untuk per channel ada phantom 1, 2, 3, 4, sampai dengan 8 per channel Untuk jacknya bisa menggunakan cannon atau jack akai Terus untuk reverb bawaannya Sudah ada 99 DSP Ini untuk reverb bawaan master Terus ini aux send Kalau kita mau send aux Ada 1 aux Terus Reverb bawaan nanti ya Untuk efek send Terus ini return Nah ada return juga Terus ada USB Jadi kalau teman-teman nanti Mau menggunakan flash disk Nanti bisa dimasukkan ke USB langsung Ini main LR Terus ini pun Kalau teman-teman mau memonitor Menggunakan headphone Terus nanti ada USB Ada high dan juga low Kalau kita mau menggunakan USB Nanti ada mid dan juga low nya Dan juga ada bluetooth nya ya Nah ini disini Nanti bluetooth nya tinggal ditekan Kalau mau menyalakan untuk bluetooth nya Ini posisi nyala Ini posisi mati Phone nya ada disini Oke ya Terus ini program Kalau kita mau next Nanti untuk USB Kalau ini untuk reverb Mau kita menggunakan reverb yang mana Tinggal kita pindah Dan kita klik seperti ini Oke ya Oke lumayan komplit Untuk main LR Ada can 2 Ada return Ada Ini mono L ya Jadi ini nanti fungsinya Buat monitor Bisa Jadi nanti teman-teman Kalau mau menggunakan monitor Mono out Ada 1 Ini return Ini reverb Kalau kita mau menggunakan Nanti efek eksternal Nanti kita bisa kirimkan Dan juga dimasukkan ke return Terus ini out Jadi kalau teman-teman Nanti mau menggunakan monitor 1 Ada out nya 1 juga Itu lumayan komplit Oke Langsung aja kita cek sound Nah untuk suaranya Seperti apa Disini saya menggunakan monitor Verse yang 500W Nah ini Monitor verse Yang saya gunakan Terus sekarang Kita akan tes dulu Bagaimana kualitas suara Daripada mixer Dari Wisdom M-Live 8 ini Oke Sekarang kita cek sound dulu Teman-teman ya Ini saya di cek L Sekarang kita mainkan Untuk musiknya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton